Dan pas kira-register, saya ketemu sama Bruno Ramdan kan, kosong-kosong saya, langsung menceritakan Alhamdulillah, nangis dia. Saya lagi melamun, itu letaknya habis sholat ashar, ada panggilan, cuma belum dikasih tau panggilannya apa. Biasanya kan kalau kita di dalam hutan, ini kan terlaris, 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 terlari, 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 jeruji lah ya. Kadang-kadang kita suka ngedengerin, panggilan, bebas, nah itu ada tuh, nah itu kita orang yang paling ngedengerin gitu, di telinga gitu. Karena memang, ya walaupun sih belum selesai persidangan, ya ini sekedar jadi budaya di mana orang itu akan mendengar baik-baik gitu loh. Mau dia lagi ngapain pun dia langsung berhenti, panggilan bebas, nah udah pada yang ngedengerin, nama ini, 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 blok ini, 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 keregister, ini, ini, keregister. Nah biasanya saya gak akan denger kabar itu, tiba-tiba dapet panggilan dari, apa, petugas bahwa harus keregister. Nah pas keregister, saya ketemu sama si Bro Ramdang kan, pas hukum saya, langsung menceritakan, Alhamdulillah, nangis dia, ini, ya saya sedih lah, maksudnya. Kayak hadiah gitu, kayak hadiah, malah kan tadi kan teman-teman, bro, entah kita basket ya, ya, udah kata-kata, sorry bro, gak basket, kenapa pulang. Lalu mau bilang-bilang, gitu, ya Alhamdulillah nih, udah pulang rata kuasa hukum, udah diproses, harusnya belum tau prosesnya apa, yang penting udah ngeroll, terus ada surat eksekusi, apa gitu-gitu. Nah ini rangkaian yang belum saya ceritakan sih, jadi hari ini saya akan ceritakan rangkaian itu, alangkah bahagianya, saya kayak bener-bener, apa ya, karena gak pernah dipikirkan, karena menurut saya, yaudah deh, mungkin nanti sampai, ya persidangan gitu loh, selesai, mudah-mudahan ada yang baik, dan apa hasilnya, tapi tiba-tiba ya kayak, kayak Warriors aja nih, kayak Robin Hood pas seminggu, jadi langsung udah ada di situ, kayak, ayo kita pulang. Saya tuh masih nanya, sini ngerapin baju, iya udah, ayo ngerapin bajunya, akhirnya ya bawa Al-Quran, yang memang karena, ini sejadah sholat, karena kan, sebenernya jujur ya, di dalam rutan itu, saya ngadunya di atas sejadah itu, karena bagi saya, sejadah itu juga dari sahabat baik saya, dan saya bawa pulang sampai saat ini, Alhamdulillah ada sama saya, jadi, itu yang saya pulang Quran, sejadah aja. Akhirnya saya sujud syukur, mungkin ada temen-temen yang begitu bebas juga liput, mungkin saya sujud syukur aja, karena memang gak pernah berharap pada saat itu, akhirnya ada, ya kuasa Allah semuanya, itu sih ceritanya. Sub indo by broth3rmax